Intro Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esrasoru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Nah mungkin saya melihat daripada tadi pengoparan-pengoparan dari Pak Esra berkaitan tentang Surya Wijaya, Sevinu Mintang, terus Bu Dianto, terus Yones Rahmat, dan beberapa lagi yang pendeta-pendeta ini yang menyampaikan tentang ajaran turisme-turisme mereka. Pertanyaan saya seperti ini Pak yang sederhana. Apakah mereka, apakah apa? Bagaimana dengan amanat agung dengan pada Matius Pasal 28, berkaitan tentang apa yang mereka pahami selama ini? Seperti itu. Terus, apakah mereka juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yuslamat mereka secara pribadi? Mungkin kalau dari pengajaran-pengajarannya kan seperti yang tadi, mereka mengatakan bahwa ada keselamatan setiap agama. Tapi secara pribadi mereka, bahwa kalau mereka mengatakan masih paham pendeta, berarti otomatis kan mereka itu adalah Kristen. Berarti itu pertanyaan saya, amanat agung dari Matius Pasal 28 itu, dari pandangan mereka seperti apa? Apakah mereka percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi? Terakhir itu Pak, anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan yang mereka percaya itu seperti apa? Mungkin itu Pak sederhana. Terima kasih. Saya berikan klarifikasi dulu. Kalau tadi saya ngutip Surya Dewi Jaya dan Steve Ridungintang, mereka bukan orang pluralis. Mereka cuma memaparkan pandangan pluralisme. Tapi yang lain-lain yang selain itu yang tadi saya sebutkan, itu memang itu orang pluralis. Supaya ini jangan sampai selesai acara ini, sudah anggap Pak Steve ini juga pluralis, guru palsu kan repot saya nanti. Tentang amanat agung, Matius 28. Kan tadi Yohanes Pasal 14.6 itu kan ada dua pandangan. Ada yang Pak Budianto itu mencoba menafsir ulang, tapi Yohanes Rahmat bilang itu palsu. Sama dengan Matius 28. Nah, Matius 28 itu ada orang pluralis yang lebih lembut. itu menganggap bahwa Matius 28 itu hanya salah tafsir saja. Jadi mereka lalu menafsirkan ulang misi pemberitaan Injil itu dengan sosial gospel namanya. Jadi Injil sosial. Jadi kita tidak perlu membawa Kristus kita kepada agama lain. Tidak. Nanti di pluralis, di inklusifisme kita pelajari lebih dalam. Tapi Injil itu ya Injil sosial. Jadi ketika kita gereja membantu mengentaskan kebodohan dan kemiskinan, sebenarnya sudah memberitakan Injil. Kalau kita menolong orang susah, itu sebenarnya sudah memberitakan Injil. Jadi semua aksi sosial itu dianggap pemberitaan Injil. Itulah yang disebut sebagai sosial gospel. Jadi ada kaum pluralis yang menafsirkan amalat agung sebagai sosial gospel. Tapi Yohanes Rahmat itu, Matius 28, dia menganggap bahwa itu pun bukan kata-kata Yesus. Karena apa? Karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku baptislam mereka dalam nama Bapak Anak Ruh Kudus. Apakah ada di Markus? Tidak ada. Apakah di Lukas? Tidak ada. Di Yohanes tidak ada. Berarti hanya ada di Matius saja. Itu berarti bukan kata-kata Yesus. Jadi menurut Yohanes Rahmat, Matius 28 itu adalah ciptaan gereja Matius untuk misi ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC. Itu menurut Yohanes Rahmat. Saya tidak ada kutipannya, tapi saya rasa kalau saya cari di komputer saya bisa dapat kutipannya. Karena saya sudah menulis tentang Yohanes Rahmat di banyak dalam banyak tulisan saya. Jadi perlu dicari. Tapi itu dia menganggap Matius 28 itu hanya suatu misi ekonomi. Seperti VOC. Nah itu pandangan mereka. Nah apakah mereka percaya Yesus itu Tuhan? Ya mungkin masih ada pluralis yang lebih lembut yang percaya begitu. Tapi kalau Yohanes Rahmat tadi secara implisit kan dia tidak percaya Yesus Tuhan sebenarnya. Atau Allah. Bahkan sebenarnya setahu saya dia lulus tesis S2 itu dengan membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya makanya dia bilang hanya setara dengan adik Irma Suriyani Nasution. Setara dengan mahasiswa. Dia hanya melihat Yesus sebagai seorang pejuang sosial. Nah gitu. Nah karena itu kalaupun mereka dari mulut mereka mengakui Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan. Ya menurut saya Yohanes Rahmat tidak mungkin. Tapi yang masih lembut itu. Kalaupun mereka mengakui Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan saya tidak percaya bahwa mereka punya iman yang benar. Karena kalau mereka punya iman yang benar harusnya Yesus itu satu-satunya jurus selamat. Iman yang benar itu adalah iman yang percaya kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan jurus selamat. Bapak kalau punya mobil, Bapak jalan bawa mobil, kenapa perlu bawa ban serep? Ya siapa tahu ban bocor kan bisa ganti. Tapi kalau Bapak yakin persis mobil saya tak mungkin mengalami ban bocor ya sudah tidak usah bawa serepnya. Jadi satu-satunya ban. Itu artinya percaya sepenuhnya. Dan apa alasannya? Memang akhirnya paham pluralisme ini berpengaruh kepada misi. Karena untuk apalagi kita mau penginjilan. Bawa orang kepada Kristus sedangkan orang bisa selamat di agama-agamanya sendiri kok. Ngapain kita repot-repot beritakan Yesus, kirim misionari sini sana, bikin KKR sini sana. Untuk apa? Toh semua orang bisa selamat di agamanya sendiri kok. Nah akibatnya paham pluralisme itu menghancurkan misi Kristiani dan menafsirkan ulang misi Kristiani sebagai misi sosial-sosial gospel saja. Nah itu jadi pahamnya begitu. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.